Nah kalau di Indonesia, kalau kalian atau apa namanya masyarakat ini ada yang kena pidana, dia langsung dimasukin rutan, entah rutan itu rutan apa namanya Polsek atau rutan Polres, polda, dimasukin rutan dulu sampai dia nunggu dilimpahkan ke kejaksaan. Nah di kejaksaan sendiri sebelum dia dieksekusi, dilimpahkan ke pengadilan, itu bisa dititipin yang tadi saya bilang di tempat polisi atau dia taruh langsung di rutan beneran. Di Cipinang, kan Cipinang ada dua, rutan sama lapas. Kalau lapas itu tempat yang dia untuk menjalani hukuman, ponis. Tapi kalau rutan itu untuk dia nunggu sampai semasa sidang. Nah itu kan makanya kenapa? Kalau orang, misalnya dia produktif kayak tadi kita contohnya Vicky, ngapain dia ditaruh di rutan? Saya sih nggak mendapat sama sekali. Dan sebetulnya ketika dia dieksekusi oleh jaksa penuntut umum untuk dimasukkan ke dalam tahanan, come on, dia mau lari kemana? Saya juga alasannya tadi bisa jaksa untuk menahan dia tadi, alasan subjektifnya, ya come on, itu mengada-ada lah menurut saya sih, menurut saya pribadi, agak mengada dan memaksakan buat apa sampai ditahan orang itu kan ngabis-ngabisin duit negara. Buat apa gitu loh, Vicky juga bakal kemana-mana kan gitu. Nah, tadi meneruskan yang pasal 35, jaminan uang, nah ini ada terusannya lagi mas, di soal penahanan, itu di pasal 36, yaitu jaminan orang. Nah ini agak menarik, jaminan orang. Tadi kan duit, kalau duit kan jelas, angkanya berapa kita, ya yang nentuin siapa? Kalau penyidik mungkin, oh oke deh, 100-200 juta, 300 juta, 500 juta, batasnya apa? Kaidahnya apa? Ada yang tahu nggak? Sampai sekarang pun saya nggak tahu. Mau ratusan, 1 miliar, 2 miliar, I don't know. Karena kenapa kalau penyidik sama penuntut umum, menurut saya agak kurang objektif. Tapi kalau hakim, dia menentukan angkanya. Ya karena dia tulisannya atas, apa namanya, ya rahmat Tuhan yang maha kuasa, dia untuk memutus sesuatu, ya kan artinya suka-suka dia lah. Lebih fair, kalau itu hakim yang memutuskan menurut saya. Daripada penyidik maupun penuntut umum tadi. Nah makanya itu yang harus diperbaiki menurut saya, itu usulan saya itu. Nah tadi yang jaminan orang, kembali ke penyaminan orang. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan. Coba, dari kalimat itu aja sebetulnya, kalau ada orang yang nggak punya hubungan apapun terus menjamin, gimana ceritanya, coba. Nah, artinya, artinya memang soal penangguhan penahanan ini, kasarannya mesti diatur lebih bagus lah. Ada lembaganya memang sendiri, memang menjamin bahwa penangguhan penahanan itu adalah hal yang pasti bisa dilakukan. Karena dalam pasal-pasal yang ada di tahun 83 ini, PP nomor 27, pelaksanaan FUHAB ini, menurut saya, itu terlalu abstrak. Tidak ada lembaganya. Kalau soal dia, di PP itu ada rupasan, terus ada rutan, apa segala macam. Jadi jaman, kalau kita backtrack ke waktu sebelum membuatan PP itu, Mas, itu belum ada rupasan, Mas. Belum ada rutan. Jadi, Mas bisa bayangkan, sebetulnya, ini jaman lampau banget, gitu loh. Harusnya diperbarui. Jaman masa penjajahan seperti itu, kan? Jadi kan, mau diterapkan kondisinya dengan jaman kemerdekaan, jaman sekarang yang sudah lebih maju. Modern, betul, betul. Artinya, mesti dilembagakan. Makanya kenapa? Kalau di luar negeri, yang saya kiblatnya itu kalau ke Amerika sendiri, itu ada namanya lembaga penjaminan. Jadi gampangannya, ada duit bounty itu, duit apa namanya, jaminan itu. Itu yang sebetulnya bisa, kayak apa namanya, bisa dipakai untuk, ya macam-macam. Kalau dia kabur, kan bisa dieksekusi duitnya. Karena kan, sesuai dengan logikanya, tiga bulan, ya kan, tidak ditemukan, itu barangnya, apa, duitnya bisa dieksekusi, Oh, begitu ya? Iya. Jadi, kalau dia, apalagi dia kabur. Jadi, makanya, menurut saya soal uang ini, mesti ada satu aturan khusus, yang memang, meneruskan, atau memperbaiki, apa, amandemen tadi, yang Mas bilang tadi, untuk, merapikan, sebetulnya, jumlah uangnya, kira-kira, minimumnya berapa. Jadi, jangan, jangan juga nanti ditulis, 50 ribu rupiah. Karena yang menentukan siapa? Pejabat tadi. Ya kan, nggak ada batasannya itu, nggak dijelaskan. Dan, misalnya, yang jamin si X, misalnya. Si X, boleh orang yang nggak kenal sama sekali? Aduh, ini kan bukan zaman dulu, yang orang, semua orang baik, gitu loh. Ini semua orang, gampangannya, coba candera aja, bisa baru balik sekarang, dari tahun berapa. Ya kan, logiknya udah nggak main itu. Gitu loh. Makanya, kalau negara itu, ingin hadir, kemudian, kita mesti perbaikilah, sama-sama ini, lembaga peradilan ini. Karena, aturan-aturan yang, ada itu, kemudian, itu mesti di, perbaiki. Karena, kejelasan, dan, apa namanya, kepastian hukumnya, yang agak, agak terus terang, menurut saya, jauh panggang dari api. Jadi, kita sama-sama, mesti rapiin itu, mas. Iya, betul. Jadi, karena, kalau kita nggak rapiin, ya, penyelahgunaan, mewenang itu, akan selalu terjadi. kasarnya gini, 50 ribu, boleh nggak tadi? Ya, boleh aja, karena kami, yang pasti, yang rigid, untuk soal angka. Betul, karena tulisan ini, cuman, jaminan uang ini, ditetapkan oleh pejabat, yang berwenang, sesuai dengan tingkatan pemeriksaan, dan disimpan di kepaniteraan, pengadilan negeri. Nah, dan, kita lihat PP-nya sendiri, itu nggak ada angkanya. PR banget itu. Nah, makanya kan, kenapa, waktu, kita pernah diskusi, kenapa si Vicky, waktu di, penuntut umum, nggak, nggak, nggak dikabulkan, penangguhan, ya kan. Tapi, pas dihakim, oke, karena, ya, hakim, menurut saya, lebih bijaksana, daripada satu tadi, apa namanya, penyidik. Come on, dia, dia belajar hukum aja, paling berapa bulan, mas. Iya kan. Yang kedua, penuntut hukum, ya, penuntut umum di Indonesia itu, itu lahirnya, dari sekolah, jaksa mas, bukan dari, sekolah advokat. Iya. Lain, lain, lain kalau misalnya, penuntut umum di, Amerika sana, yang memang dia dari advokat. Kayak Obama itu, pernah, pernah jadi, apa namanya, ya, pernah ditawarin jadi, jaksa, ya kan. Tapi kan, nggak mau dia, karena kenapa ya, lebih bagus dia jadi, advokat kan gitu. Nah, itu bedanya di situ. Jadi, tunggu. Tunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.